Hai guys, welcome back to my youtube channel Oke di video kali ini Gue akan kenalin lo sama salah seorang Asisten housekeeper yang ada di kapal ini guys Jadi dia itu udah kawakan guys Sudah 25 tahun bahkan lebih Kerja di kapal pesiar Di perusahaan MSC Cruise Line Oke guys kita langsung aja kenalan Ini dia orangnya, namanya siapa bang? Rudy Haryanto Bang Rudy Haryanto Bang Rudy Haryanto ini Asalnya dari mana bang aslinya bang? Saya orang Sumatra Bapak saya orang Sumatra, Palembang Ibu saya orang Cirebon Tapi saya lahir di Jakarta Tinggal di? Tinggal di Jakarta Cuman berkunjung aja kalau itu main Ke rumah orang tua di Palembang Di Cirebon Setelah itu ya balik lagi ke Jakarta Karena saya juga orang Jakarta aslinya Berarti tinggal di Jakarta Besar di Jakarta nih? Benar Udah jadi orang Betawi Benar, benar Terus abang udah berapa lama nih ngomong-ngomong Yang kerja di Kapal Pesiar Well, kalau dibilang berapa lama sih Kayaknya saya juga nggak terlalu ngitungin ya Karena Apa namanya kehidupan di Kapal itu cepat banget Dari saya Dari saya hidup ke Bujangan Setelah lulus dari kuliahan Saya langsung Melancong Ke Kapal Pesiar Ya seperti inilah sampai sekarang Berarti kurang lebih hampir 25 25 tahun udah ya Mungkin lebih kali ya guys ya Saya juga nggak mikirin ya seperti itu Berarti udah tahu banget nih Manis dan pahitnya kehidupan di Kapal ya Waduh kalau manis dan pahitnya kehidupan di Kapal itu udah ketahuan banget Manisnya seperti apa Pahitnya seperti apa Asemnya juga seperti apa Udah ketahuan guys Mantep deh bang Terus abang Udah berapa bulan nih di Kapal ini nih? Sekarang Well Saya Udah hampir 8 bulan Seharusnya kontrak saya itu 6 bulan Untuk sekarang Tapi Ternyata perusahaan masih menutupan saya Jadi saya perpanjang juga Extension Sampai bulan Maret Ternyata ya Jadi total kalau sampai bulan Maret Kurang lebih 11 bulan 11 bulan Mantap ya bang Ya karena pandemi seperti inilah Kita juga butuh ya Namanya butuh Benar sekali Butuh kehidupan Butuh ekonomi Buat keluarga Buat saya sendiri Seperti itu lah Bentar ya bang Halo Stun Oke Dek 14 15 di atas Oke 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 guys Kita lanjut lagi Jadi bang Rudy ini Udah melanglang buana Ceritanya nih Udah banyak banget pengalamannya Kalau kata pencaksilat Itu udah jago loh Jago apa tuh bang? Jago ngibul Oh no Oke bang Terus posisi sekarang Yang terakhir ini apa nih Assistant Housekeeper ya Sekarang ini saya Assistant Housekeeper Saya udah kurang lebih 11 sampai 12 tahun Jadi Assistant Housekeeper Assistant Housekeeper Kalau boleh dijelasin nih Kerjaannya Assistant Housekeeper itu Ngapain bang? Good question Oke So Kerjaan Assistant Housekeeper itu Kalau dibilang orang Orang yang melihat Sepertinya Gampang Banget Gampang apanya tuh bang? Gampang ngeliatinnya Padahal Kalau kita Yang melakukan sendiri Seperti saya ini Tanggung jawabnya Besar 3-4 kali lipat Dari Seperti kru yang biasa Contoh Ya kan Saya harus manner orang Saya harus manage orang Seperti anak buah saya Kru member di kapal Dan Sebagai Saya Sebagai supervisor Saya harus ngasih dia jadwal Kerja Jam kerja Jam misi Berat dia Dan itu semua harus Dengan Peraturan standar prosedur Jadi berapa jam Kalau Biasanya Kru itu Boleh kerja Study in the Standar prosedur Seperti sekarang ini Kita 10 jam Kerja Itu maksimum 10 jam Total jam Total jam Per weeknya Itu 76 76 jam Per minggu Per minggu Weekly Oke bang Terus boleh diceritain gak Sekarang kan Udah on the top nih Assistant housekeeper Dulu awal mulanya Dari apa Belum The top itu Chief housekeeper Kalau udah sampai Tiga begini Satu step lagi Berarti itu udah On the top Head department Kalau saya Sekarang masih Level Middle management Seperti-seperti itulah Dulu awal-awalnya Kerjanya Di posisi apa Saya dulu Itu kalau Mengenai History Aduh pusing Dari Kamu tahu Tukang cuci piring Itu kalau Tukang cuci piring Tukang cuci piring Tukang layanin Orang Makan Seperti taking order Saya dulu Assistant waiter Plus Harus nyuci Piring juga Karena Saya waktu itu Ditugasin Di crew mesh Artinya Crew mesh itu Tempat orang Crew Makan Bersama Di crew mesh Dan dulu Kapal itu Gak ada yang kapal Gede-gede Seperti ini Dulu kapalnya Kecil-kecil Jadi semua pekerjaan itu Merangkap Setelah itu Saya moving lagi Saya ganti kontrak lagi Jadi laundry Bayangin aja Dari assistant waiter Yang harusnya Put and beverage Sekarang jadi laundry Yang ngerjain Kayak Spray Pillow case Apa namanya Handuk Handuk Seperti itulah ya Saya itu Mengerjakan itu semua Dan lama kemudian Saya jadi chip laundry juga Setelah jadi chip laundry Lagi Saya harus lagi Cari talent lagi Saya jadi cabin steward Jadi cabin steward Sedikit-sedikit beranjak Jadilah Stanowski Jadi semua Panjang juga Kayaknya Long long story But anyway This is the light Who want to be eager Who want to be talent Who want to be Everything what you like To do So you have to learn You have to learn You have to grow up Learn and grow up Okay Whoever Guys Cuman satu guys Untuk pesan saya Kalau kamu bekerja Di kapal persial Seperti di kapal persial Kemungkinan Kalau kamu berminat Cintailah pekerjaan itu Jangan kamu berpikiran Seperti apa macem Guys Kalau kita cinta Apa yang kita lakuin itu Semuanya berdasarkan Hatinya If you love It will be All It will be good Yes Terus bang Suka dukanya Di kapal itu Apa bang Suka dukanya Tau Sendiri kan Kalau di kapal itu Kita bisa 7 bulan 9 bulan 1 tahun Tinggalin keluarga Suka dukanya Di kapal Sama yang di rumah Gimana tuh bang Actually this is private This is very good Question also Dia kayaknya Mengorek saya nih ya Seperti apa Waktu saya bujangak Seperti apa Sampai sekarang Tapi tenang aja guys Di kapal persial Kehidupannya itu Di kapal persial Itu kehidupannya itu Really really nice Really nice Really nice Dulu Belum ada penanggung jawab Untuk kru Kalau kru Sepertinya kayak Di intimidasi Di rasis Di bully Itu dulu belum ada Waktu zaman saya Berantem-berantem juga dulu Berantem dulu Cuman Sekedar Oke Say Apologize Finish Minta maaf Finish Oke Tapi sekarang guys Lebih keras Di kapal persial Kita punya human resource Human resource tugasnya Kalau kita ada pengaduan rasis Sex harassment Bullying Bullying Everything what the bad So He will take action Oke The each arm will take action guys Oke So jadi dia harus cepat Respon Sepertinya Jadi kalau Yang Kalian Denger Oh di kapal persiar Bebas Melakukan sec Bebas Itu bohong Itu bohong ya bang Bohong Di kapal persiar Gampang kita main Dengan passenger Itu bohong Itu bukan Benar Itu Itu Berserang Kita Berserang Kita Berserang Kita Kita Berserang Kita Berserang Punya Punya jarak Kalau kita Misalnya Bisa Seperti itu Kita bisa Resikonya Dipulangin ya bang Itu Dismissile Dismissile Itu artinya Blacklist Kita gak boleh balik lagi Walaupun Di tempat Karbal lain lagi Kalau misalkan Memang kita Udah Nama kita Paspor Kita udah Blacklist Sorry Say good The other Company Is not accepted Oke Terus bang Sekarang Anaknya Berapa nih bang Aduh Anak lagi Sekarangnya Sekarang saya Anaknya tiga Anak tiga Istri Istrinya satu dong Istri saya yang tercinta dong Juhair C Saya yang tercinta namanya ya Semua di Jakarta ya bang Ya Di Jakarta semua Saya tinggal di Jakarta semua Anak-anak saya juga tinggal di Jakarta Dan saya juga Cuma punya rumah satu ya Oke Mantap bang Selama Pandemi seperti ini Kita juga harus Memberitahukan kepada Kru member Bahwa harus Harus jaga Jarak Harus memakai Masker Protokol Kesehatan Namanya Ya kan Protokol COVID-19 Jadi kita juga harus Apa namanya Memberitahukan kepada Semua crew member Seperti jaga jarak Sekarang kita Nggak jaga jarak nih Karena semuanya kan Disini negatif Ya Kalau dulu Kemarin-kemarinnya itu Kita banyak yang positif Jadi semua Kru itu Di kuarantin Sekarang Alhamdulillah Semua crew pass angel Disini Negatif The best Siap bekerja lagi Oke bang Ada pesan-pesan Buat teman-teman Di rumah nih Mungkin bagi Anak-anak muda Yang mau Bergabung Untuk bekerja Di kapal pesiar Kasih wejangan ya bang Oke Begini guys All Semuanya Generasi Jet Kalau kita bilangnya Sekarangnya Bagi yang berminat Di kapal pesiar Khususnya di MSC Kita welcome Semua Semua jabatan Semua posisi Ada semua Gimana saya kasih ini Telusurilah Apa Cintailah Sekolah kamu Yang masih sekolah Yang masih kuliah Tetap sekoliah Terus Jikalau Jikalau kau Kalian ingin Gimana Mau mendaftar Kamu bisa langsung Mengubungi Di Ejen Jakarta Di Ejen Bali Also kita punya Betul sekali Untuk saya Kamu yang penting Kalau sudah sampai di kapal Mudah-mudahan Kamu Bisa Berpikir Seperti apa yang saya bilangin Oh betul nih Kata Bang Rudy Di kapal itu Seperti ini Seperti ini Oke guys Itu doang Setiap orang tua Pasti berpersan Kepada anaknya Kamu sekolah yang benar Emang benar Saya termasuk Orang yang menyesali Kehidupan masa lalu saya Karena saya sekolahnya Gak benar juga Jadi Sekolah yang benar Setelah selesai sekolah Terus kamu bisa bekerja Sesuai dengan yang kamu inginkan Yang penting Kamu harus fokus Kejar cita-cita kamu Oke Ada lagi Bang yang beri sampaikan Sekarang saya sudah cukup ya Waktunya Makan malam Dinner time Oke guys Sampai disini dulu Nanti kita sambung lagi Sama video-video berikutnya Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Thank you for watching And see you on my next video Thank you Mr. Rudy Thank you